Dan Sri Mulyani disini ini concern atau prihatin atas tiga hal Jika perang ini benar-benar tidak terhindari kedepannya Nah berita yang cukup hot kali ini datang dari dalam dan luar negeri bos Dikutip dari CNBC Indonesia, ancaman perang dunia tiga pun dikatakan kini semakin nyata Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati pun memberikan perhatian khusus Terhadap kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina Sebab ada indikasi akan menyeret Indonesia Beliau pun menjelaskan bahwa ternyata jika terjadi perang Maka dampaknya pun akan memiliki efek besar kepada Indonesia Nah efek besar seperti apakah yang dimaksud setelah ini kita bahas Sementara itu ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Sampai saat ini sepertinya masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan reda bos Malahan sepertinya semakin panas Tak main-main Pasukan Ukraina pun baru-baru ini Menggelar latihan perang kota Didekat wilayah bekas ledakan nuklir dasyat dahulu Yaitu didekat kota Chernobyl Dan semakin tegang kini Rusia pun mendapatkan dukungan dari sang naga negeri Tiongkok Cina Untuk menentang ekspansi NATO dan dalam pertikaiannya dengan Barat di Ukraina Nah, tahukah kalian? Sudah berapa banyakkah negara bekas timpinan Bapak Stalin Yang masuk ke dalam ekspansi NATO Alias melebur ke dalam NATO Dan seperti apakah efeknya terhadap Indonesia Jika terjadi perang antara Rusia dan Blok Barat ini Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bacot Mari kita bahas beritanya satu per satu bosku Oke, yang pertama dikutip dari CNBC Indonesia Terkait kondisi geopolitik yang kini semakin panas di wilayah Eropa Terutama antara pihak Rusia dan pihak Barat di wilayah Ukraina Terkait konflik ini Ternyata konflik ini sendiri pun menjadi perhatian Indonesia bos Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Inderawati pun mewaspadai kondisi geopolitik tersebut Sebab ada indikasi akan menyeret Indonesia Hal ini pun disampaikannya Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada hari Kamis 27 Januari 2022 kemarin Beliau pun menyatakan Bahwa yang harus kita waspadai baru ini adalah geopolitik yang terjadi Seperti Rusia dengan Eropa, NATO dan Amerika Serikat di Ukraina Ibu Sri Mulyani pun mengatakan bahwa ketegangan ini dapat memicu ketidakstabilan di pasar global Jika perang dunia 3 benar terjadi menyeret Amerika Serikat dan Eropa Ini akan memicu ketidakstabilan di pasar global Indeks saham utama Rusia jatuh dan bank sentral bisa menghentikan pembelian mata uang asing setelah rubel merosot Dan bila kondisi ini tidak terkendali Maka hal itu pun akan mempengaruhi harga komoditas khususnya energi bos Dan kita Indonesia sebagai pengimpor bahan bakar minyak atau BBM Akan terkena imbas yang cukup berat Dari sisi APBN maupun sisi inflasi Itu mempengaruhi dampak ke komoditas energi baik gas maupun minyak Ujar Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pekan lalu bos Nah, jadi jangan kalian kira perangnya di Eropa sana Kita bisa duduk manis nonton sambil ngopi-ngopi di warungnya Kak Susi Berat bos, jangan Kita Indonesia pun bisa terkena imbasnya Terkait APBN maupun inflasi Harga barang terutama BBM pun mungkin bisa naik 2 kali lipat Mungkin ya, jangan main-main Nah, sementara itu Ketegangan di Eropa sana pun belum menunjukkan adanya tanda-tanda damai bos Amerika sendiri pun baru-baru ini Mengaku telah mengirimkan sekitar 3.000 pasukan ke Eropa Timur Dan hal ini pun ditegaskan sendiri oleh Presiden Joe Biden Dalam konferensi peres Rabu 2 Februari 2022 kemarin Sementara itu, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Rusia pun baru-baru ini telah mendapatkan dukungan dari kawan lamanya bos Negeri Tiongkok China Yang juga merupakan negara dengan militer terkuat nomor 3 di dunia Presiden China yaitu Mr. Xi Jinping pun mendukung koleganya asal Rusia Yaitu Vladimir Putin Dengan secara bersamaan menyerukan penghentian rencana NATO untuk melakukan ekspansi dan menghindari mentalitas perang dingin Seruan itu pun dikeluarkan di tengah meningkatnya pertikaian antara Moskow dan blok militer pimpinan Amerika and the Gang Nah disini artinya Dengan terang-terangan Mereka pun meminta agar Ukraina tidak dimasukkan ke dalam anggota NATO Karena jika Ukraina masuk ke dalam NATO Artinya NATO pun akan memperluas kekuasaannya di wilayah Eropa Timur Dan mendekat ke wilayah raski-raski Rusia Penghentian penambahan negara anggota baru NATO ke Eropa Timur ini pun Perubahkan tuntutan utama Rusia dalam perselisihannya dengan barat atas Ukraina bos Dan kini Rusia pun mendapat dukungan dari China Beijing pun sepakat dengan Moskow Bahwa aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat tidak boleh menerima anggota baru Dukungan tersebut pun dikeluarkan Beijing Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China yaitu Mr. Xi Jinping bertemu Nah, apakah ini yang sebenarnya membuat Rusia berang dan merasa terancam Sehingga mereka menempatkan ratusan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina Dan mungkin inilah alasannya Oke, perlu kalian ketahui Sejak tahun 1999, NATO hampir setiap 5 tahun sekali melakukan perluasan ke Eropa Timur Namun amsiongnya, anggota barunya adalah bekas anggota Pakta Warsawa atau bekas kawasan Uni Soviet Bulan Maret tahun 1999, 3 negara Eropa Timur pun bergabung dengan Pakta Pertahanan NATO Yaitu Polandia, Ceko, dan Hongaria Ketiga negara ini dulunya adalah anggota Pakta Warsawa yang dikendalikan oleh Uni Soviet Tapi, perluasan NATO tidak berhenti pada tiga negara itu saja bos Tahun 2004, tiga negara Baltik yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania juga masuk ke dalam NATO Sebelumnya, ketiga negara itu pun termasuk dalam kawasan Uni Soviet Ketika Uni Soviet bubar, ketiga negara kecil itu pun langsung menyatakan kemerdekaannya Namun tak berhenti sampai di situ saja bos Masih ada 4 negara Eropa Timur lain yang bergabung dengan NATO pada tahun 2004 silam Yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia Lalu tahun 2009, Albania dan Kroasia pun juga memutuskan untuk masuk ke dalam NATO Sungguh-sungguh sangat mengamsiongkan sekali bagi Rusia Artinya, hanya dalam kurun waktu 15 tahun ada 12 negara Eropa Timur Yang dulu berada di bawah pengaruh Uni Soviet Kini akhirnya bergabung dengan Pakta Pertahanan Aliansi Barat yaitu NATO Bukan kaleng-kaleng Mungkin inilah yang membuat Rusia gundah gulana geram dan gelisah bos Dan tak akan membiarkan Ukraina masuk lagi ke dalam wilayah NATO Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomagazines Sub indo by broth3rmax